Tengah mengurus perubahan data kartu keluarga, seorang warga justru mendapatkan tindak kekerasan dari Oknum Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Akibat kejadian itu, korban pun melapor ke pihak kepolisian. Saat dilakukan olah TKP, Randy yang diduga korban pengeroyokan ini menunjukkan kepada tim dari Poresta Bandar Lampung tempat di mana ia mendapatkan tindak kekerasan. Yang dilakukan oleh Oknum Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Gedung Satu Atap Pelayanan Pemerintahan Bender Lampung Rabu sore kemarin. Korban yang merupakan warga Lampung Barat ini mengaku mendapatkan tindak kekerasan saat tengah membantu kerabatnya warga Bender Lampung untuk mengurus perbaikan data kartu keluarga di kantor di Suduk Capil. Namun saat mengurus perbaikan data justru sempat terjadi cekcok dengan petugas di Suduk Capil hingga berujung peroyokan terhadap korban. Namanya salah, habis itu saya minta benerin, dan kata dia suruh bawa aja akte kelahirannya. Saya cuma minta, aku saja bang, kan disini contohnya ada. Kata saya kan contohnya juga ada. Dia nggak mau, masih nyuruh. Saya pulang dulu ngambil akte kan. Terus cekcok? Saya nggak mau kan, orang tinggal ngapus doang. Cekcok, disitu adu mulut. Jadi dikepukin disini? Emang langsung ditidurin itu. Langsung ditidurin? Ditidurin, diincek. Diincek-incek ya? Dipukul juga? Itu kalau kita lihat ada berapa orang? 5 orang lebih, 5 orang. Kalau yang mukulnya angka pasti saya nggak tahu kan. Cuma yang rapi banget disini ada 20 lebih. Nggak tahu kalau ikut mukulnya. Itu pakai baju putih semua. Meski perbaikan data kartu keluarga sudah diselesaikan dan sudah ada permintaan maaf dari Kepala Dinas di Suduk Capil, Bandar Lampung, korban atas nama Randy tetap melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, yang kini kasusnya masih dalam pemeriksaan. Terima kasih telah menonton!